Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang anatomi kepala tengkorak itu terdiri dari 8 tulang kepala dan 14 tulang wajah nah pada tulang tengkorak juga terdapat 3 tulang kecil di rongga telinga di sebelah kanan monopun kiri sehingga tulang tersebut ada yang tulang untuk menopang dasar lidah atau disebut dengan tulang hyoidit kemudian tulang kepala membentuk rangka otak dan melengkus melindungi mata otak dan telinga nah beberapa diantaranya adalah ada os frontal os bariatal, os temporal os pital, sphenoid dan os etmoidal etmoidal ini ternyata merupakan bagian dasar rangka dari tengkorak kemudian ada juga orbit atau soket dari mata nah kemudian seluruh sendi pada os kranial merupakan sendi yang tidak dapat digerakan atau disebut juga dengan sutura mungkin kalau tentang tulang kalian sudah agak paham jadi ibu hanya membahas sedikit-sedikit saja kemudian tengkorak membentuk rangka kepala dan buka termasuk bagian mandi pulak atau wajah kemudian kranium mempunyai dua bagian besar yakni clavaria atau atatangkorak yang sering disebut dengan neurokranium dan selaput nah kita bahas dengan tangkorak terdiri atas 8 tulang kepala dan 14 tulang wajah yang sudah ibu jelaskan tadi kemudian ada tulang-tulang kecil juga ya di bagian rongga telinga kemudian membentuk rangka otak dan membungkus melindungi otak mata dan telinga nah kemudian kita bahas tentang kranium kranium itu membungkus dan melindungi otak terdiri dari os frontal yang membentuk dahi langit-langit rongga nasal atau hidung dan langit-langit rongga orbita atau mata kemudian os parieta juga membentuk sisi-sisi dan langit-langit pada kranium kemudian ada os temporal yang membentuk dasar dan bagian sisi dari kranium kemudian ada os etmoid yang membentuk struktur penyangga penting dari rongga nasal dan berperan dalam pembentukan orbita mata dan membentuk dasar anterior kranium nah yang pertama ada tengkorak dibagi beberapa aspek yang pertama adalah aspek anterior nah pada aspek anterior terdapat dapat dikenali sebagai os frontal kemudian os zygomaticum ya zygomaticum bone yang sebelah sini ya kemudian orbita atau di mata orbita kemudian nasal hidung maksila kemudian maksila kan di bagian sini ya di bawah mata ya kemudian ada mandibula di bagian rahang atau wajah di bagian rahang kemudian ada aspek lateral nah pada aspek lateral ini terdiri dari os kranium dan os wajah ya kita bisa melihat aspek lateral dari samping ya lateral view ada os kranium dan os wajah nah os kranium tersebut adalah os fasa temporalis temporal bone ya kemudian ada linea temporalis superior kemudian ada linea temporalis inferior atau disebut dengan os parietal parietal bone kemudian ada arcus zygomaticus ya kemudian ada titik pterion prosesus mastahideus os temporalis neatus ya kemudian metus asitus axternus prosesus steleodeus asis temporalis nah kalau os wajah ada dari mandibula rahang kemudian terletak dari dua bagian horizontal yaitu karpus mandibula dan bagian vertikalnya ada ramus mandibula ini bagian dari aspek lateral bisa kalian lihat bagian-bagiannya digambar dicermati lagi diteliti lagi kemudian ada aspek posterior atau dari bawah ya terbentuk oleh os oscipital parietal dan temporal kemudian ada yang disebut protoborentina oscipitalis ekterna yaitu benjuan yang mudah dirabat di bagian median atau di bagian tengah kemudian ada linia nukalis superior yang merupakan batas atas dari tengkuk meluas ke lateral dari protoborentina oscipitalis ekterna kemudian ada linia nukalis inferior kemudian secara jelas bisa kalian lihat pada gambar disini ada spenoid bone temporal bone ini dari bawah ya oscipital bone parietal bone kemudian frontal bone kemudian ada aspek superior dibentuk oleh os frontal di sebelah anterior kemudian ada os parietal deistra dan sinistra kemudian os oscipital di sebelah bagian posterior kemudian ada sutura koronalis yang memisahkan antar os sutura ini sebetulnya sutura os frontal dan os parietal frontal dan parietal ini belakang sutura segitalis misalkan kedua tulang ubun ubun kemudian sutura lamboidia memisahkan os parietal dan os temporal dari os oksipital kemudian ini lamboidia sutura ini segital kemudian titik brekmada titik temu antara sutura sagilataris dan sutura koronalis terus ada titik verteks merupakan titik teratas pada tangkorak yang terletak pada sutura segitalis kemudian ada titik lambda yang merujuk pada titik temu antara lamboidia dan sutura segitalis bisa kalian lihat di bagian gambarnya bagian-bagiannya kemudian ada aspek inferior atau dari dalam dan aspek dalam dasar tengkorak nah aspek inferior tengkorak ini setelah mandibula diangkat memperlihatkan prosesus platinus maxilla ya dan os platinum os penodeit femor dan os temporal fomermaf os temporal dan os oksipital ini dari bagian dalam kita lihat aspeknya atau jika dilihat potong lintangnya dari bagian dalam permuka dasar dalam tengkorak memperhatikan tiga cekungan yaitu fosa crani anterior kemudian ada fosa crani media dan fosa crani posterior kemudian fosa crani anterior ternyata dibentuk oleh os frontal di sebelah anterior dan kemudian di sebelah tengahnya ada os etemodel dan korpus osis penopialis kemudian fosa crani media dibentuk oleh kedua ala mayor osis penodeit sukuamat temporal di sebelah lateral dan bagian-bagian perspetrosa kedua os temporal di sebelah fosa crani dibentuk oleh os os apital dan spenodeil dan temporal selanjutnya crani terdiri dari yang pertama adalah bagiannya kubah crani yang terdiri dari tulang frontal kalau tulang frontal ini membentuk dahi langit-langit rongga nasal dan longga orbita atau kantong nata nah kemudian ada yang disebut dengan tuberositas frontal yaitu dua tonjalan yang berbeda ukuran dan biasanya lebih besar pada tengkorak muda terbanyak itu pada tengkorak muda atau yang pada anak kecil kemudian arcus spesial adalah dua lengkungan yang mencuat dan menyatu secara media oleh suatu elevasi hasil yang disebut blabela kemudian lagi ada tepi superorbital berarti di bagian orbita atau kantong mata terletak di bawah lengkungan yang membentuk tepi bagian atas bagian atas mata itu disebut dengan tepi supraorbital kemudian ada foramen atau takik pada beberapa tengkorak merupakan jalan masuk arteri dan saraf kalau foramen artinya lubang berarti lubang pada bagian matanya kemudian ada tulang parietal kalau tadi ada tulang frontal ini ada tulang parietal membentuk sisi-sisi dan langit-langit kranium terdiri atas sutura sagital sutura koronal dan sutura ramboidea sutura sagitana ini ada yang menyatukan tulang parietal kiri dan kanan kemudian sutura koronal menyambung tulang parietal dengan tulang frontal kemudian lambidea menyambung tulang parietal ke tulang oksipital lalu selanjutnya ada tulang oksipital yaitu tulang kepala bagian belakang yang terletak di belakang kepala pada oksipital terdapat sebuah lubang disitu yang menyambung ke ruas tulang belakang atau disebut foramen magnum sehingga menghubungkan rongga kranial dengan rongga spinal atau tulang belakang nah tulang oksipital ini membentuk bagian dasar dan bagian belakang dari kranium kemudian ada tulang temporal yaitu membentuk dasar dan sisi dari kranium kemudian ada tulang baju atau sphenoid terdapat di tengah-tengah dasar tengkorak membentuknya seperti kupu-kupu mempunyai tiga pasang sayap kemudian mempunyai sebuah rongga yang disebut dengan kafum sphenoidalis yang berhubungan dengan rongga hidung kemudian bagian dasar dari tengkorak ada yang disebut dengan tulang tapis atau os etmoideal terletak di sebelah depan dari os sphenoidal di antara lekuk mata terdiri dari tulang tipis yang tegak dan mendatar kemudian bagian yang mendatar mempunyai lubang-lubang yaitu tempat keluar masuknya secara pencium ke hidung sedangkan bagian yang tegak di sebelah depannya mempunyai sekat atau rongga hidung ya kemudian ada pun bentuk dari dasar tengkor ini tidak rata tetapi mempunyai lekukan yang terdiri dari lekukan depan tengah dan belakang kemudian ada tulang temporal yang dibentuk oleh tulang pelipis dan sebagian dari tulang dahi tulang ubun-ubun dan tulang baji nah tulang pelipis ini terdapat di sebelah kiri dan kanan pelipis kalian tahu kan pelipis nah kiri dan kanan samping kepala nah terdiri dari tiga bagian yaitu ada skuomosa petrosum dan bagian mastoid skuomosa itu membentuk rongga telinga di bagian atas kemudian rongga telinga dalam kemudian kalau petrosum menjorok ke bagian tulang pipi ya kemudian kalau mastoid itu lebih ke arah tulang yang mempunyai lubang-lubang halus beris udara dan mempunyai tajuh bentuknya seperti ini yang disebut dengan prostitus mastoid ya kemudian facial bones atau bagian wajah muka terdiri dari 14 tulang ada tulang nasal tulang palatum tulang zigomatik tulang maksila tulang lecrimal formner konkan nasal inferior dan mandibula nah tulang nasal ini kan berarti hidung kemudian tulang palatum kemudian tulang zigomatik ya dan maksila kemudian lecrimal former nasal inferior mandibula ya ini kalian juga sudah paham kan tentang tulang-tulang oke ternyata sudah selesai tentang tengkorak dan tulang-tulangnya semoga dapat dipahami warnanya ini hanya apa namanya mengulang aja karena kalian pasti lebih paham tentang tulang-tulang bagian tengkorak dibelajari dan dihafalkan ya oke kalau gitu ibu akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati